Intro 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 Ya orang yang tanya Saya zaman bahula Kadi Zaman bakal lagi wak Soka dia Ngarun ngala Ngarun ngala suluh Tika dia zaman bakal lama Tengku mah barijang resepku nih Mohon wak Ini itu warung naon itu wak Warung naon iya wak Tadi ngasih warung cek roh Tadi ngasih maun Udak ayo Ayo ngarun sama itu Nanti tutup Seekni iya Ngan mu Seekni bumi ini Oh Sekni ngalian saya ke daftar aja Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yuk kita lanjutkan perjalanan di perkampungan ini dan disini saya akan menuju sebuah rumah yang jauh dari mana-mana dan anda akan bisa menilai nanti selama di perjalanan juga sampai ke sana betapa merasa senangnya hati ketika anda melihat keadaan di kampung seperti ini membuat damai dan semakin mendekat kita kepada Allah dan perjalanan kali ini saya akan tidak tentu saja teman-teman penasaran ini namanya kampung apa desanya apa kabupaten mana nanti saya akan jelaskan entah di pertengahan atau nanti di akhir video yang jelas anda harus mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir supaya bisa mengetahui ini adalah tempat atau dimana tempat ini banyak persimpangan teman-teman tapi saya lebih senang melihat keadaan air yang berada di kolam dan disini rupanya banyak yang memelihara ikan nah teman-teman begitulah kehidupan di kampung memang disini jauh dari keramaian kota jarang mendengar bunyi-bunyi mesin paling ada suara-suara air atau suara-suara alam di sekitarnya tetapi memang kalau kita meneliti juga saya sendiri terjun ke tempat-tempat seperti ini orang-orang yang berada di kehidupan kampung itu banyak sekali orang yang sehat-sehat badannya dan panjang umurnya walaupun memang giginya tidak terlalu baik atau vitamin juga jauh dari menelit nah ini air yang gemercik seperti ini ini adalah musiknya teman-teman musik alam yang benar-benar alami dan pantas kita tak pekuri betapa indahnya ciptaan Allah dan airnya begitu bersih ini kalau saya disuruh minum disini walaupun tidak dimasak tapi saya berani karena memang masih alami yuk kita lanjutkan perjalanan ini teman-teman dan disana ada sebuah gubuk apa ya kita lihat gubuk tersebut isinya apa yang sabar saja menanti bersama saya mengikuti perjalanan di pematang sawah atau kolam ini biarpun air selokan yang mengalir ke sawah-sawah karena nampaknya masih bersih nah ini teman-teman rupanya disini ada pemandian ya pemandian sekaligus musola untuk orang-orang yang beristirahat pergi ke kebun atau ke sawah ya nah ini ada musola sekaligus tempat beristirahat dan kalau kita bermalam enak juga kayaknya ya yuk kita lanjutkan perjalanan kita kita akan naik agak ke sebelah gunung ke sebelah atas yuk tentu saja teman-teman ini perlu tenaga ekstra nih ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Jangan lupa teman-teman kita berdikir mengingat kekuasaan Allah ini saya merasa terasa merinding karena tempat-tempat seperti ini masih bersih jauh dari bekas orang-orang maksiat karena memang mungkin tidak pernah dihuni oleh orang ya cuman memang kebun-kebunnya ini ada yang punya ya dikenakan saya melalui perjalanan yang tadi terlalu jauh teman-teman saya menuju rumah yang akan dituju jalan ke sini saja ya yang pintas dulu yuk kita tuju nanti anda akan menemukan sebuah rumah yang jauh dari keramaian orang disini nampaknya asli dan bersih tapi yuk kita simak video ini sampai selesai jangan disekit dan tolong saya minta dukungannya kepada anda supaya tekan tombol subscribe like dan share kepada teman-teman anda semoga ilmu anda bermanfaat yuk kita teruskan teman-teman ini sebentar lagi kita akan menemukan sebuah persimpangan jalan yang agak gede dari ini nah uh teman-teman kalau kita pergi ke tempat ini nah ini sudah ditemukan ini jalan yang sudah bersih jalan setapak dan sebentar lagi kita akan menemukan sebuah rumah yang jauh dari keramaian orang ya nah bismillahirrohmanirrohim la haulawalaku wa ta'in la bin la bin alim alim adim yuk belah mana ya ya kita belok ke sebelah kanan nah ini rumahnya teman-teman nah ini rumah ini rumah seseorang yang tidak mau disebut namanya ini ya assalamualaikum wah orangnya tidak ada teman-teman entah lagi kemana ya assalamualaikum barangkali ada di belakang yuk kita lihat siapa tahu sedang mengerjakan sesuatu di belakang oh tidak ada ya assalamualaikum sebenarnya sekalian saya mau silatur me kesini karena ini rumah teman saya ini ya ya tapi balik lagi siapa tahu ini datang sebentar saya tunggu dulu ya wah ini rumah seperti ini teman-teman kalau malam hangat ini kalau siang tidak terlalu panas ya nah ada apa nih peliharaan apa ayam apa oh punya burung juga ya yuk nah ini ada peliharaannya nih oh ini ada orangnya teman-teman saya diajak dulu ke rumah tapi di dalam tidak berani saya ngomong ke urusan pribadi orang dan saya akan balik lagi terima kasih semoga bermanfaat ya yuk kita lanjutkan terima kasih 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 Desa Cilungsir Kecamatan Rancat Kabupaten Ciamas Yuk kita lanjutkan Untuk mapai jalan satapak Sambil kita bertapak Semoga para penonton video ini Anda bisa diberikan kekembangan jiwa Diberikan kesemangatan Dalam hidup Anda Dan semoga sehat selalu Panjang umur dan berkah Bagi para penonton Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini